Pemirsa Kapolri memastikan Kepolisian Republik Indonesia siap mendukung upaya pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dukungan akan diwujudkan melalui penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kebocoran yang dapat mengganggu proyeksi pertumbuhan ekonomi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan komitmen kuat Polri dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8%. Terdapat sejumlah program yang perlu dikawal untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat turut terdorong. Di antaranya dengan menjaga agar tidak terjadinya kebocoran guna menyukseskan target program pemerintah. Mulai dari suasembada pangan, suasembada energi, hingga makan bergizi gratis. Upaya tersebut akan ditindaklanjuti oleh kepolisian berupa tindakan pencegahan hingga proses penegakan hukum khususnya terkait pemberantasan narkoba dan judi online. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, tentunya kita akan menyarankan kadang-kadang untuk melakukan upaya-upaya perbaikan sistem pencegahan. Dan kita mempersiapkan itu, namun kalau itu tidak bisa dilakukan, memaaf sesuai dengan perintah, kita harus melakukan penegakan hukum secara negara. Kita bisa lihat di slide, dan kita jaga apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, bahwa pertumbuhan ekonomi 8% menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat, terhormat, ini tetap-tetap bisa tercapai. Kapolri berterima kasih kepada seluruh pihak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, yang terus bekerja sama demi terwujudnya situasi yang kondusif di masyarakat, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.